oke ganti-ganti balik lagi kita di ikut berita ntar hapo-hapo sudah selesai nih ngopio nih tapi mana budak dulu nih ganti-ganti kak Rika desvita mana lamu nih yang ngopio nih oh bang kami lah bang adiknya kami bang iyo desvita mana orang berdua tadi mana lagi nyari cowok bang jadi kawo orang tuh lamu nih ngopio tadi kami nanti nak ngopio tadi tuh orang tuh nampak ada cowok kan iyo nyangkut saya ikut bang kebawaan apalagi yang ini tadi dak yang Rika tadi itu yuk emang iyonian lah ya dak tapi kamu nengok tak dia tadi ngopio tadi saya tak sempat ngopio bang kalau nengok cowok tuh lah jadi haluan lah bang meleleh deh berarti kamu dua lang ganti ngerak yuk iya bang maulah kan abang iyo maulah mauan bela nah ganti-ganti kita balik lagi dikeberita dengan mereka berdua nih juga nih siapa kamu nih desvita juga namanya bukan abang pasaran ya kamu nih satu geng kamu satu geng baru ngga dibuat gengnya bang baru ngga dibuat gengnya bang siapa ketua gengan sana yang ketawa tadi bang kalian ngepumilihan gak ketua geng boleh apakah ngga coblos ya pemilihan ketua geng nah kita masuk di segmen kedua nih di kawani nah siapa kenalan diri dulu sama ganti-ganti nih ganti nama kami nama saya para diba putri dipanggil diba diba kamu halo kanti-kanti nama saya anissa ramayori dari universitas jangin oh sama ya jangan fakultas sama juga tadi kami dari sastra indonesia iya sama sastra gua bikin baco ini eh segi gila ya kan kak sastra ada ngga puisi-puisi kamu bikin hari kalo lagi metet-metet waktunya suka junggung banget yang dadaan lu biasanya tuh hasilnya bagus berapa baik coba bikin kasih tau ganti-ganti ini lo sastra coba bikin deh satu dua eh lama mikirnya lo temanya temanya siapa tadi Rika ayo kalau puisi gak tau bang pantun adalah pantun coba ganti-ganti-ganti ikan hiu makan tomat i love you so much ikan hiu makan tomat i love you so much wah love you sama ganti-ganti dirumah ya nak ayo semuanya nah tuh dapet lopek-lopek dari ayo biasalah bang anak tiktok anak tiktok tiktok bang oh tiktok tok tiktok anak tiktok jadi banyak lah tuh video-video kamu tentang sastra ya gak juga gak juga cukup konsep fit di tiktok kamu tentang sastra menarik tuh kayak iya yuk tiktok lah bang makasih abotik tokat cipu kasih tau ganti-ganti ayo jangan lopong siapa tau ini kan tidak penontonnya sudah jauh topik nah kita masuk di segmen kedua nih bacukan berita selanjutnya kita ado di segmen segmen sekarang nih segmen apa bang begal sudah turun BBM naik iya bang mahalnya lagi BBM bang kami kan pertama berapa pertama sekarang berapa pertama sekarang kemarin katanya 16 16 sekarang 12 iya ha kemarin 12 abang nih semua mahal bang kami nak cerita semua mahal yang turun cuma hujan bang gak apa-apa hujannya asal di luar jangan hujan di pipi kasih hujan be kalau seolah minyak naik kasih gak jalan bang gak jalan dorong kami bang biarlah motor jalan motor tinggal gitu motor aja bawa motor aja jangkut nah Nikita ado berita ketigo ada yang nak bacukan aja mau bacukan berita ketigo baconya biasa kasih tau tukang-tukang di rumah cari materi iya baco baco nih ado unit ayo cobo dengan gaya sastra kasih tau tukang-tukang unit reskrim polres moaro jambi bersama unit reskrim polsek jaluko berhasil meringkus 9 orang pelaku begal dengan korban warga kade mangan yang terjadi di jalan lintas aur duri mendalo darat para pelaku diamankan dengan barang bukti 1 senjata tajam jenis parang panjang waaay dan 5 unit kendaraan roda 2 itu bang jadi ketangkap begal iya bang waaay jadi ini nih ado 9 9 orang komplotan begal itu ketangkap kayak mano memang merusakan kita tengok dulu dah ikon diobritoy nah inilah video saat unit satres krim polres moaro jambi dan unit reskrim jaluko meringkus pelaku begal dengan korban warga ke kade mangan yang terjadi di jalan lintas aur duri mendalo darat kapolres moaro jambi akbp yuyan priyat maja melalui kasih humas akp amradi menyampaikan bahwa 9 pelaku begal ini telah diringkus unit opsional reskrim polres moaro jambi maksud saya yang disedal yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim polsek jaluko ibda jeri ah tambunan kronologis kejadian nih saat ketika korban bernama ripaldo septian dui profit wargo rt06 desa kadem kedemangan kecamatan jambi luar kota kapal kapal jambi melapor ke polsek jaluko dimana peristiah itu terjadi sekiru pukul 1.30 wib korban sebelumnya mengikuti latihan kudo lumping di rt15 desa mendalor darat nelur dan saat korban pulang dari latihan tiba-tiba melintas gerombolan orang dengan mengendarui sepeda motor dari arah berlawanan kemudian segerombolan orang nih berbalik arah mengejar korban dan menanyakan orang mano eh orang mano aku orang sini loh belum sempat menjawab gak sempat jawab oh belum sempat jawab korban langsung dibacok dengan korban langsung dipukul dengan botol dan kemudian dibacok akan menggunakan senjata tajam kasih orang ngomong dulu gak tau itu supu supu ente bos iya kita gak tau kan keluarga dekat mungkin kan oh iya aku nih emak kita adik beradik kan supu dewek kena bacok asik kalau ngomong laporan dari orang tua korban bahwa ada didugah segal kemudian pada tadi malam sekitar jam 20 atau jam 8 malam tim restrim gabungan dengan jaluk telah melakukan penangkapan 9 didugah pesan tabegal untuk sementara pelaki sedang diamankan di polsek dari hasil keterangan saksi dan korban unit restrim bergerak cepat dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial IB 18 di salah satu perumahan yang berada di kota Jambi dari hasil pengembangan dari informasi pelaku pertama yang telah ditangkap unit restrim langsung melakukan pengembangan para pelaku yang sudah diamankan JA 16 RS H 15 TMM 16 IM 18 FR 14 FV 17 MRK 16 MF 14 tahun RA 15 tahun dengan barang bukti yang diamankan dari para pelaku yakni satu barang panjang dan lima unit kendaraan roda 22 Kak Nopia Putri Senjaya melaporkan motifnya masih tergagak di kalangan diolak kalangan kita gak tahu gak ga jelas buruk lah di film dia berbakat terlihat kilogram berbakat berbakat lada berbakat 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 berbakat